tapi itu emang tumbuh liar sih sering banyak dari dulu juga itu wangi banget, ini lagi mekar-mekarnya jadi gak jadi aja deh, nanti tunggu agak gedean dan kepanasan gitu, tapi kalau di Indonesia kayaknya kalau gak dikasih air, apalagi kepanasan gak tau cengek, gak tau cabai semakin rimbun ya, tumbuhnya baru sekitar sejengkal tapi dia udah punya rumput liar ini adalah buah anggrek udah anggreknya berbunga, ternyata ada yang ada pembuahan ya, ada yang membuahi mungkin kupu-kupu membantu karena biasanya gak pernah terjadi buah seperti ini dan sering dia jadi buah tuh, kita nanti bisa ambil bijinya ya kalau udah kering untuk ditanam kembali masuk tanggal 15 Maret 2020 jam 15.49 tadi baru digunur hujan jadi basah ya, bersih semua daun-daunnya masih becek nah, ini perkembangan kali kita ini kayaknya lebih panjang gitu daunnya, oh ini terang banget ya kangkungnya, wah semakin besar saja itu akarnya, ya akarnya batangnya alhamdulillah ini kemanyi yang udah ada daun baru-barunya dua saya curiga deh ini bibit kali juga, atau enggak tahu yang ada tuh kita lihat aja nanti oh iya tadi juga saya udah cabutin ini bukan cabutin, apa ya? saya ambil daun yang bawahnya doang setelah empat satu, dua, tiga empat kalau enggak salah yang sebelah sana satu saya pakai buat temen masak mie sebenarnya mie install itu kan katanya enggak boleh ya tapi kalau kita terlalu banyak membatasi diri kayaknya nanti sekalian makan sakit gitu jadi kalau misalnya kita udah terbiasa tapi bukan berlebihan ya kalau sudah terbiasa itu enggak apa-apa tapi ditambah dengan yang sehat-sehat seperti sayur, telur gitu tapi kalau misalnya kita belum terbiasa ya pasti tidak sehat gitu lagian juga ya oke ya, terus kalau misalnya kita awalnya suka terus tiba-tiba enggak juga itu kan nanti enggak bagus juga pasti pokoknya udah kita jalani selama ini dikurangi boleh tapi tiba-tiba berhenti itu biasanya enggak boleh karena nanti badan kita kaget sendiri pas kita tiba-tiba mau dan ya mungkin ada reaksi nah ini yang satunya lagi daunnya agak jelek ya karena emang ditanamnya juga ating dalam sih jadi jadi sama ini ketutupan kalau mau dipeter aja hari ini kita mau coba untuk panen ya sebenernya bukan panen sih lebih kecek aja jahe merah ini tuh dalamnya ada segimalnya gitu kita ambil nanti yang tua-tuanya yang udah bagusnya ya jahenya si rizomanya nanti kita tanem lagi biar dapat bibit yang baru gitu mungkin potnya nanti bisa ganti sehingga kesini buat yang rizoma baru supaya subuh dulu baru pindahin kesitu ya kita lihat nanti aja oh tapi kalau kayak gitu kita harus ini menyelamatkan ini nih ya ya waktu itu kita bingungin apa itu nah ini baik nanti kita harus nyelamatkan ini dulu oke kita coba ya terlalu terang sekarang tanggal 18 Maret 2020 udah lama kita nggak cek ini ya kompos kita tadi yang niatnya buat kacing buat melerah cacing tapi kayaknya cacingnya pada kabur sih tapi kita mau cek aja sekarang kita buka dalamnya tuh lembab banget ya tuh nggak tau deh cacingnya masih ada atau nggak kita pakai skop buat cek itu beradaan cacingnya oh ada telur tuh nggak hancur ya atau emang baru ya nah ini oh ada eh bukan iya nggak hancur oke jadi oh ada tuh cacing kecil ada cacing kecil tapi kalau gini caranya sih bener ya kita ini aja kita pakai aja kita pakai aja tanahnya buat nanam lagi sesuatu karena ini nggak apa ada yang salah pasti saya caranya tapi ada kok cacingnya ini memang kelihatan gitu ya oke deh jadi deh kita pindahinnya ini nanti taruh di bagian bawah pot di dasar pot terus nanti kita timpa sama tanah-tanah yang ada di atasnya ini saya tuh nanti mau memindahin ini si si kangkung ke polybag yang lebih besar jadi nanti ini embernya bisa kita gunakan lagi buat yang lain karena ini kayaknya gagal oke deh mulai sekarang aja kita siapin dulu polybagnya ini polybagnya sebelum dibuka sekarang kita mau buka setelah itu kita masukin ke sini ya ke bagian bawah-bawahnya kita bongkar sekarang ini kangkung kita tingginya sekitar 2 jengkal nah ini polybag karungnya sekarang kita coba isi ya polybag karungnya sama ini si si tanaman-tanaman yang busuk tapi belum jadi kompos kita isi bawahnya terus isi tanahnya pokoknya ini mau dipakai ulang aja deh embernya soalnya embernya masih bagus sebenarnya nanti kita pelajari dulu gimana caranya bikin casting yang benar ya oke kita coba tuh tuh dia gak mau busuk ya udah lama nih min aja masih kayak gini udah udah lama banget oke kita ambil masukkan masukkan mau nempel ini butuh tenaga ekstra karena ini banyak serat-serat min dan tangkai-tangkainya tangkai-tangkainya masih ada masih ada itu masih ada ya kayak ini hanya cukup untuk satu pot deh eh satu polybag kenapa lebih besar itu cacing-cacingnya kemana ya yang dulu nah udah mulai hujan udah mulai alhamdulillah ya karena udah lama gak hujan jadi pelu hujan tuh bagus tanah kita nanti basah-basah kita pindahin semuanya tuh udah keras banget ya sebelum kita memindah ke tanaman ini jadi lebih bagusnya kalau mau sangi kita pindahin juga ya jangan dikubur nanti bisa dipakai buat tipot yang baru nah ambil satu-satu untung ini mausanya gak terlalu banyak oke lehat sampai bersih nah oke nanti kita pindahin ini ke polybagnya yang baru oke jadi ini sudah dipindahkan ya kesini sebenernya besar loh polybagnya cuma keliatnya kalau di video jadi kecil ya oh ini ada sepeda sengaja dipindahin dulu kesana karena kita lagi ada sedikit renovasi jadi agak dimaju-majukan tanamannya nah jadi ini ya ternyata review dari pembongkaran si di apa ini tadi kompos ya ternyata dia lebih bau telur kayaknya dulu pernah buang telur cangkang telur banyak banget dan masih basah jadi harusnya cangkang telur udah kering ini masih basah dan dia langsung ditutup gitu diungkep sama penutupnya ini jadi kayaknya dia busuk dan cacing gak suka itu jadi cacingnya mati juga ikut busuk dan kayak kayak kebakar gitu gak tadi ada ya saya kasih lihat videonya tapi semoga kangkung kuat sih ya semoga jadi dia gak akan kaget lah semoga sama kondisi tanah yang media tanam yang bau itu semoga malah tambah subur sih banyak proteinnya cuman emang kasihan cacingnya jadi mereka kayaknya terbunuh gara-gara si telur yang busuk di dalam situ itu kasihan banget ini ya nah berarti ada tugas baru lagi mengumpulkan mulesa oh iya eh kangkung kayaknya ngebanyakin sih ya tapi kalau nggak saya mau sebar lagi aja di sekitar sini di tabur aja gitu oh iya saya tabur aja deh sekitar berapa 10-15 mungkin di sekeliling ini biar dia tumbuh karena kalau nunggu ini menyebar kayaknya lama jadi saya sebar aja 10-15 di sini mungkin nanti setelah video ini selesai terima kasih terima kasih terima kasih